Intro Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in Ashadu alla ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasul Allahumma bassolli Ala hajjal nabil karim Wa ala alihi wa sohbi ajma'in Alhamdulillah Puji syukur Kita hatukan hadirat Allah SWT Malam ini kita bisa bersama-sama Meneruskan kontemplasi kita Praktek self-inquiry Direct part Bermeditasi bersama-sama Mudah-mudahan malam ini Sahabat-sahabat yang hadir Dan juga nanti yang mendengar rekamannya Dapat hikmah Dapat keterbukaan Dapat penyingkapan Dan saya juga dilancarkan Menemani sahabat-sahabat Untuk memperhatikan Serping kuahir itu Salawat dan salam Hormat kita pada bulu-bulu Yang hadir dalam perjalanan kita Khususnya Nabi Muhammad Wa alihi wa salam Sahabat-sahabat yang selalu hadir Mendengarkan Di program ini Kita sudah membahas Meliti Lebih kurang 7 kali pertemuan Standing test awareness Ini kalau di bahasa Indonesia kan Agak susah Sahabat-sahabat sekalian Tapi mudah-mudahan Dari penjelasan-penjelasan itu Ibu Siti Sudah paham juga Jadi standing itu Berdiri Kokoh Sebagai kesadaran Jadi Setiap kita bertanya Kepada diri kita Untuk mengetahui Dengan pasti Who am I Maka jawabannya Adalah Ujungnya Aku adalah Kesadaran Aku adalah Kesadaran Yang menyadari Semua pengalamanku Ya Jadi aku Kalau misalnya Ibu-ibu lagi diam Sahabat-sahabat Who am I Siapa aku Siapa aku Tentu kita tidak lagi Serta bertanya Aku adalah Dami Ini aku Ini dada Ini jidat Ini pipi Nah semua ini Namanya badan Ya Bodi Ya kan Ini semua badan Bukan aku Jadi badan ini Termasuk objek Yang diteliti Objek Nah objek ini Badan ini Satu saat Expire Berakhir Ajal Nah itu yang selama ini Dipahami sebagai Kematian Terus saya Buka mata Saya mengetahui Mengalami sesuatu Ya enggak Kalau teman-teman Lagi di kamar Melihat Demari Terus juga Ada sofa Gitu kan Itu juga Pengalaman Pengalaman Yang disebut Fisik Itu objek Objek fisik Ya kan Nah terus juga Kita menghirup udara Udara juga Objek fisik Fisik dia Terus Kita lihat Furniture gitu Kita lihat lemarin Terus Kita matikan Lampu kan Begitu kita matikan Lampu Itu semua objek Jadi tidak Tidak nampak Bagi kita Lalu kita Mengurangkan tangan Kan kita Rabak Jadi kita Mengalami Melalui tangan Teteh Ya Menyentuh Itu pengalaman Juga Tapi pengalaman Melalui tangan Itu harus Dekat Harus langsung Disentuh Apalagi Pengalaman Bakso Pengalaman bakso Itu lebih dekat lagi Pakai lidah Kalau cuma Pakai tangan Kita gak tahu Bakso itu Seperti apa Pengalamannya Rasanya Kita Sirup Sendok Terus kita Dengar suara Motor di luar Kita nyebutnya Di luar Melalui telinga Jadi Semua Pengalaman kita Melalui Panca indera Penglihatan Pendengaran Penciuman Lidah Terus Sentuhan Termasuk Cuaca Kulit Itu semua Namanya Objek Pisi Nah itu yang selamanya Kita sebut The world The world Dunia Gitu ya Nah itu semua Objek Nah dunia Ketika kita Buka panca indera Kita tutup Mata Terutama Indera mata Kita tutup Mata Maka Semua Tadi yang Kita Kita Alami Sebagai Objek Fisik Itu menjadi Objek Pikiran Objek Batik Terbayang Jadi ada Objek Yang disebut Fisik Dunia Fisik Tapi begitu Kita tutup Mata Terutama Mata Maka tadi Sofa Gemari Furniture Apapun Itu menjadi Image Nah Image In mind Nah disitu Kita mulai Paham Apa yang Nampak Menampil Apapun Istilahnya Terbayang Di pikiran Bukan disini Ini jidat Pokoknya Nampak aja Itu yang disebut Mind Mind itu Suka saya Terjemahkan Bartin Imaginal World Kadang Itu Begitu Nyata Objek Objek Pikiran Itu Teteh Pada Waktu Kita Mimpi Jadi Mimpi Itu Ada Objek Objek Kita Saksikan Kita Alami Ya Enggak Persis Seperti Objek Objek Fisik Yang Kita Saksikan Saat Kita Terjaga Nah Itu Semua Objek Nah Saat Kita Meneliti Pengalaman Tidur Mimpi Setelah Kita Bangun Ya Kan Itu Sebetulnya Padat Atau Hanya Pikiran Gitu Pak Setelah Kita Terjaga Seperti Kita Ingat Pengalaman Mimpi Dia Tidak Tidak Padat Itu yang disebut Subtle Halus Nah Ternyata Bukan Cuma Ingatan Dalam Mimpi Saat Mimpi Yang Terbayang Halus Kenangan Kenangan Masa Lalu Pun Terbayang Gitu Ya Itu Semua Objek Itu yang Saya bilang Bentuk Bentuk Gambaran Gambaran Mental Pemikiran Bahkan Emosi Perasaan Itu Objek Bukan Subjek Kalau kita Tutup Mata Teteh Ada Pegal-pegal Rasanya Di leher Itu Sensasi Namanya Terus Terasa Lapar Ya kan Terus Juga Pinggang Agak Kaku Itu Terasa Itu Bodi Jadi Semua Pengalaman Badan Bodi Itu Di Bahasa Inggris Namanya Sensing Itu Apa Semua Pengalaman Fisik Dunia Itu Disebut Persepsi Ya kan Ini Kalau Lebih Radikal Revolusioner Pak Sabto Kalau Kita Lihat Bintang Itu Sebetulnya Persepsi Kita Bila Persepsi Itu Bimana Kalau Kita Dalam Mimpi Dalam Mimpi Melihat Bintang Jawa Padekat Dalam Mimpi Sama Kayak Gini Analoginya Pak Sabto Ini Harus Anak Muda Kan Ada Main Game Yang Pak Kacang Yang Begini VGR Saya Pernah Coba Setengah Jam Begitu Saya Tutup Pak Kacang Alat Disitu Ada Dunianya Sendiri Pak Sabto Dunia Monster Jadi Sebelah Saya Ada Orang Dia Melihat Woh 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 Gitu Padahal Di Dunia Game Itu Saya Lagi Berperan Disitu Disitu Ada Gunung Ada Pesawat Gitu Ya Dan Ada Bintang Itu Jauh Apa Tidak Makanya Kalau Sudah Memahami Begini Selvi Guairi Kita Jadi Paham Seperti Apa Surga Neraka Arash Nah Tapi Ini Harus Diulang Ulang Ini Kan Sering Saya Lakukan Saya Ulang Ulang Di Beberapa Tahun Jadi Pikiran Itu Bukan Subject Itu Objek Misalnya Contoh Pengalaman Membenci Saya Benci Itu Orang Nah Objek Yang Kita Benci Apanya Pikir Apa Badannya Atau Gambaran Dia Ada Di Pikiran Kita Ya Enggak Menghantui Nah Sekarang Kita Jatuh Hantu Itu Apa Hantu Itu Sebenarnya Bukan Pocong Yang Menakutkan Dep Kolektor Tukang Tagi Itu Seminggu Lagi Kolektor Mau Datang Itu Susah Tidur Terus Di Benak Kita Juga Ada Cerita Surga Neraka Siksa Kubur Itu Objek Juga Jadi Objek Objek Itu Itu Berubah Ubah Digital Ya kan Buka TikTok Buka Tokopedia Buka Lazada Sopi Instagram Itu Objek Objek Youtube Nah Ini Ini penting Sekali Menyadari Mana Objek Mana Subjek Nah Standing As Awareness Itu Mengajak Kita Mengalihkan Perhatian Pasang Yang tadinya Kita selalu Memberi Perhatian Pada Objek Bisa Objek Fisik Dunia Objek Pikiran Dengan Segala Variasi Objek Sensasi Pada Kita Alihkan Perhatiannya Ke subjek Nah Orang kan Suka Nanya Tengoklah Kedalam Sebelum Bicara Berjalanan Kedalam Diri Itu Maksudnya Apa Konkretnya Apa Masuk Ke Otak Masuk Ke Jantung Itu Sebetulnya Menyadari Batin Dan Itu Tidak Bisa Dititip Di Joki Mas Sabto Mas Sabto Yang Jalan Buat Saya Nggak Bisa Kita Harus Dilakukan Sendiri Gitu Ya Jadi Penting Penting Sekali Untuk Balik Arah Balik Arah Itu Bukan Fisik Perhatian Attention Ya Jadi Saya Coba Gambarkan Ya Ini Kan Saya Ulang Ulang Teman Teman Ya Buat Jangan Bos Siapa Aku Apakah Aku Aku Jelas Sekali Adalah Yang Menyadari Dan Mengetahui Semua Pengalaman Pengalamanku Itu Adalah Aku Menyadari Pikiran Batin Berat Aku Menyadari Perasaanku Itu Batin Juga Aku Menyadari Sensasi Badan Pegal Pegal Tapa Aku Menyadari Realitas Objek Di sekitar Kul Kalau Didetailkan Aku Menyadari Pemandangan Ini Aku Menyadari Rasa T Ini Pak Kelidah Aku Menyadari Rasa Lapar Ini Aku Menyadari Ruangan Ini Dengan Segala Furniture Di dalam Aku Menyadari Pikiran Ini Aku Menyadari Rasa Sedih Ini Aku Menyadari Semua Pengalaman Apakah Siapa Aku Yang Menyadari Pengalaman Saat Kita Bertanya Seperti Ini Kalau Kita Gambarkan Jawabannya Pasal Itu Jadi Objek Lagi Jadi Ketika Kita Udah Bertanya Begini Gak Bisa Lagi Digambarkan Nah Itu Baru Subjek Apalagi Jawabannya Di Google Itu Jelas Salah Aku Adalah Anak Si Ini Itu Gambaran Mental Jadi Apa Jawaban Kita Diam Saat Kita Diam Nah Saat Kita Diam Itu Ada Yang Hadir Di Apa Namanya Itu Itulah Aku Adalah Kesadaran Awareness Consciousness The Subject Nah Aku Nama Yang Kita Berikan Untuk Jadi Aku Bukan Lagi A K U Bukan Makanya Kalau Kita Kaitkan Ini Dengan Tradisi Islam Aku Bersaksi La Ilaha Ilahnya Itu Apa Segala Objek Segala Objek Berubah Illah Allah Itu Kembali Ke Aku Nah Ini Kan Yang Tadi Ada Objek Ada Subject Ini Dua Konsep Di Pikiran Pengalaman Objek Dulu Yang Yang Mudah Kita Paham Pengalaman Subjek Jarang Orang Gak Pengalaman Objek Apa Saja The World Melalui Mata Lihat Pemandangan Melalui Telinga Bersaksi Pada Suara Melalui Hidung Bersaksi Pada Aron Dan Seterusnya Lalu D-Body Kita Tutup Mata Kita Sadani Badan Kita Otak Juga Sensasi Bukan Otak Yang Berpikir Itu Sudah Keliru Baru Demain Batin Nah Kita Selama Ini Attention Perhatian Ke Objek Bisa Nggak Kita Siapa Ini Yang Memperhatikan Objek Nah Semua Pengalaman Objek Ini Kita Sebut Content Of Experience Saya Suka Sampaikan Juga Experience Yang Menampil Atau Tajali Menta Jali Menampak Nah Sekali-sekali Kita Perhatiannya Kesubjek Nah Inilah Ilaihi Roji Un Ilaihi Tawaf Kesubjek Kaabah Itu Nah Begitu Kita Hening Itulah Kaabah Jadi Nama Lain Dari Kaabah Itu Pengalaman Kaabah Itu Sebenarnya Kol Itu Hening Kalau Sudah Hening Ada Objek Nggak Nggak Ada Objek Subjek Nyatu Saat Objek Sub Objek Dan Subjek Nyatu Nggak Ada Lagi Duality Ini Harusnya Simulasinya Objek Ini Kembali Kembali Ke Subjek Gitu Kan Nggak Ada Dualitas Lagi Itu Apa Hakikat Objek Selalu Berubah Sifat Sifat Dari Objek Selalu Berubah Datang Dan Pergi Makanya Nggak Bisa Dituhankan Objek Nggak Bisa La Ilaha Tapi Hakikat Subjek Aku Present Yang Selalu Tetap Itu Tidak Berubah Nah Kalau kita Self Inquiry Dari Part Langsung Kita Bertanya Siapa Dan Apakah Aku Yang Tetap Ini Apakah Siapakah Aku Saat Tidur Ini Siapa Itu Yang Menyaksikan Apakah Dan Siapakah Aku Saat Tidur Pulas Siapakah Aku Saat Keadaan Terjaga Apakah Aku Tetap Eksis Saat Kematian Saat Tubuh Ini Berakhir Atau Mati Ini Yang Harus Kita Langsung Selidiki Jadi Waktu Saya Mati Suri Itu Dua Kali Aku Masih Ada Meskipun Badan Ini Sudah Di End Jadi Kita Takut Mati Yang Takut Itu Apa Pikiran Gitu Nah Disinilah Teman Teman Penting Sekali Untuk Membedakan Mana Subjek Mana Konten Pengalaman Konten Pengalaman Itu Objek Berarti Mind Bodi Nah Jadi Disini Mulai Paham Jadi Ego Dimana Ego Itu Adalah Deskripsi Pikiran Kita Tentang Gue Itu Namanya Personal Itu Merubah Ada Personality Aku Sebagai Ustadz Dame Ada Personality Aku Sebagai Ayah Itu Nah Jadi Sahabat Sahabat Sekalian Sering Sering Melakukan Praktek Satu Inquari Ini Ketika Mengalami Apapun Sampai Nanti Kita Jadi Aku Nah Kalau Simbolnya Di dalam Al-Quran Itu Aku Itu Alib Makanya Alib 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 Dan Lam Lam Ha Itu Terpisah Lam Itu Cinta Rahmat Lam Kedua Rahim Baru Jadilah Hu Alam Semesta Itu Maknanya Begitu Luar Biasa Kurayan Jadi Kalau Kita Lepaskan Allah Itu Standing As Aware Sebetulnya Kalau Mau Agak Detail Dikit Allah La Ilaha Ilahu Al-Hayul Qoyyum La Tak Kujuhu Sinatu Walana Allah Tidak Tuhan Selain Dia Yang Hidup Al-Hayul Al-Qoyyum Qoyyum Itu Standing Tegak Komat Berdirikan Ikomat Koyyum Tidak Mengantuk Dan Tidak Tidur Allah Akunya Dia Masih disebut Dia Karena Dia Tak Terbanding Miliknya Apa Yang Langit Itu Langit Itu Ma'in Dimensi Bati Makanya Itu Disebut Ayat Kursi Kursi Simbol Dari Kekuasaan Di Era Politik Ini Orang Meributan Kursi Supaya Dapat Kekuasaan Jadi Kalau Orang Standing As A Worse Itu Powerful Dia Berkuasa Terhadap Pikirannya Perasaannya Memorinya Apapun Kalau Sudah Bisa Berkuasa Terhadap Itu Maka Dia Juga Bisa Mengekspresikannya Ke badannya Mengekspresikannya Keluar Jadi Berdaulat Itu Namanya Khalifah Kira-kira Gitu Teteh Jadi Saya Kira Kita Kan Satu-satu Aja Kita Bahas Diskusinya Jadi Belajar Kita Mengetahui Sesuatu Tidak Melalui Titipan Orang Tapi Meneliti Langsung Saya Sudah Ulang-ulang Ini Di Banyak Banyak Konten Youtube Iya Paham Tapi Tapi Silahkan Nih Kalau ada Yang Hari Ini Malam Ini Kita Hanya Menegaskan Itu Pikiran Bukan Pikiran Adalah Objek Pikiran Mind Itu Ada Perasaan Ada Memori Ada Trauma Bukan Subjek Subjek Itu Adalah Yang Tidak Bisa Dijelaskan Kalau Kita Kaitkan Dengan A Insan A Ihsan Beri Ibadah Kepada Tuhan Seolah Olah Kamu Melihat Nah Seolah Olah Itu Objek Imaginal Karena Banyak Orang Tidak Bisa Seolah Olah Bisa Teteh Misalnya Di kamar Mengobrol Sama Pardamen Tutup Mata Seolah Olah Ada Sosok Pandamen Di depan Itu Ada Orang Bisa Mahir Begitu Kekuatan Imaginasi Bahkan Orang Yang Sudah Meninggal Pun Tubuhnya Kita Bisa Hadirkan Seolah Olah Itu Kalau Kata Ibn Robi Itu Salah Satu Ihsan Karena Nolongin Dia Seolah Olah Karena Banyak Umat Orang Tidak Bisa Seolah Olah Pake Imajinasi Seolah Olah Dipisikan Apa Itu Qiblat Ka'bah Batu Batu Itu Jutaan Manusia Bersembahyang Sholat Menghadap Ka'bah Seolah Itu rumah Tuhan Itu Jangan Dianggap Beneran Begitu Makanya Namanya Qiblat Arah Bukan Tuhan Yang sebenarnya Tapi Karena Manusia Belum bisa Standing Belum bisa Mengenal Subjek Pake Objek Jadi Kalau ada Tradisi Dan Objeknya Pake Api Ya Jangan Marah Kan Alat Bantu Biar Fokus Kita Apa Boro Boro Allah Mikil Eh Kompon Dari Matiin Belum Pintu Dari Kunci Belum Itu Ribet Jadi Kita Belum Mahir Fokus Pada Satu Titik Satu Visual Satu Arah Nanti Satu Saat Ganti Bukan Ini Contohnya Siapa Nabi Ibrahim Wah Nabi Ibrahim Lagi Nyari Tuhan Tiba-tiba Bingungkan Nabi Di kegelapan Nomol Bintang Tapi Bukan Bintang Yang di Langit Jangan Salah Bukan Bukan Haja Robi Haja Dalam Bahasa Arab Ini Rob Itu Lagi Meditasi Wah Ini Fokus Titik Cahaya Ini Berlihat Bintang Dulu Tapi Berubah Kurang Gede Muncullah Mulai Lebih Gede Ada Donat Kira-kira Gitu Oh Itu Juga Gon Juga Wah Matahari Cahaya Itu Juga Berubah Mau Gelap Mau Terang Aku Menyembah Yang Menciptakan Semua Itu Ini Wajah Bulan Bulan Matahari Nah Orang Biasanya Terjemahin Gak Apa Bintang Di Langit Itu Kan Ya Nelayan Bolehlah Petunjuknya Bintang Atau Teteh Bintangnya Apa Virgo Aquarius Nebak Nebak Jadi Kalau Robnya Masih Bintang Nebak Nebak Bulan Lumayan Apalagi Seribu Bulan Atau Matahari Jadi Agama Sintu Apa Penyembah Matahari Joroaster Islam Gak Pake Bentuk Lagi Apa Itu Apa Yang Gak Pake Bentuk Kesadaran Kalau Ada Bentuk Objek Kenapa Islam Gak Pake Bentuk Lagi Tapi Manusia Kalau Belum Sadar Kepada Sang Kesadaran Pake Bentuk Udah Sifatnya Manusia Tuhannya Pak Satu Dolar Tuhannya Duit Setan Dimana Dimainkan Pokoknya Apapun Yang Melemahkan Batin Kita Mengganggu Menggoda Ciri-cirinya Setan Itu Menggoda Dan Ngelempari Minas Syaiton Irmoji Aku Berlindung Kepada Allah Allah Siapa Yang Sudah Gak Pake Bentuk Berlindung Kepada Allah Dari Apa Lemparan Setan Irmoji Itu Rajam Rajam Lempar Orang Suka Artikan Rajam Itu Terkutuk Sebetulnya Ngelempar Notip Melulu HP Kita Notip Ini Lo Beli Ini Lo Belinya Itu Ngelempar Nah Itu Kan Suka Datang Kita Ikuti Jangan Ikuti Langkah Langkah Setan Sesungguhnya Setan Itu Musuh Yang Nyata Bagi Kamu Kalau Sudah Kita Memahami Begini Standing As Awareness Al-Quran Itu Jadi Hidup Oh Maksudnya Quran Begitu Itu Petua Al-Quran Jadi Dari Sisi Ini Quran Tidak Ditapsirlah Kasah Ya Jadi Saya ingatkan Ini Bukan Untuk Berdebat Ini Dikontemplasi Masing-masing Selama Belum Standing As Awareness Belum Direct Experience Gak Mau Masih Takut Mati Bukan Cuma Takut Ditinggal Takut Takut Sendiria Takut Anak Gak Sukses Itu Semua Objek Jadi Diapain Bang Ya Kenali dulu Perhatiannya Kedalam Self Inquire Ini Siapa Ini Yang Takut Pikiran Siapa Ini Yang Sedih Pikiran Gimana Langsung Ya Gak Banyak Bahasa-bahasi Ya Tadi Bang Nabi Mengatakan Bahwa Seharusnya Kita Berkuasa Terhadap Pikiran Tapi Kenyataannya Justru Kita Yang Dikuasai Oleh Pikiran Kita Dan Emang Ini Tidak Mudah Untuk Bisa Menguasai Pikiran Dalam Perjalanan Memang Kita Gak Bisa Lepas Dari Hal-hal Yang Membuat Kita Mungkin Terbang Ke Masa Lalu Atau Khawatir Terhadap Masa Depan Dan Itu Justru Kita Gak Bisa Lepas Dari Hal Gimana Bang Atau Bagaimana Apa Namanya Itu Kita Bisa Dikatakan Sudah Standing As Awareness Gimana Bang Cirinya Gini Tete Nabi Kan Bersabda Begini Kalian Hidup Di Dunia Ini Hidup Mimpi Kita Langsung Merujuk Pada Pengalaman Kita Mimpi Pada Saat Kita Mimpi Kita Disitu Dikejar Anjing Kita Kan Gak Sadar Siapa Yang Dikejar Anjing Saat Itu Gitu Siapa 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 Yang Dikejar 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 Monster Dalam Mimpi Kebanyakan Orang Umumnya Tidak Bisa Kontrol Sekarang Kita Bangun Oh Tadi Anjingnya Monsternya Cuma Mimpi Pikiran Nah Sekarang Kita Sudah Terjaga Ada Masalah Itu Semua Ada Dimana Disini Aktivitas Pikir Makanya Saya Suka Kasih Tip Dulu Ketika Overthink Pikiran Aktif Lambatin Dulu Dilambatin Dulu Pikiran Di Islam Cara Melambatkan Pikiran Itu Latihannya Sampai Ke Level Fisik Puasa Pikiran Pikiran Soto Pikiran Bakso Pikiran Pikiran Cendor Tahan Yang Pikiran Siapa Nah Itu Ada Tahan Selama 12 Jam Gitu Kira-kira Apa Nunggu Ramadan Untuk Kita Belajar Untuk Nah Handir Supaya Lambat Tidak Usah Itu Namanya Tirakat Puasa Kapanpun Pikiran Terlalu Liar Aktif Lambat Ini Saatnya Praktik Sangat Bantu Napas Begitu Napas Dilambatkan Diam Tutup Matang Maka Pikiran Belajar Lambat Saya Suka Tadi Saya baru Meeting Sama Seseorang Ya Ini Masalah Anak Masalah Keluar Wah Krodit Bang Menang Kusut Terus Dimana Mulainya Saya Berwet Itu Dipikiran Belum Paham Masalahnya Banyak Banyak Masalah Saya Bang Daniel Sekarang Ganti Kata Masalah Dengan Pikiran Aktif Nah Itu Kapanpun Teman Teman Menghadapi Masalah Ganti Jangan Ganti Pakai Gata Masalah Kalau Motivator Kan Tantangan Siapa Kita Tantangan Kayak Keren Keren Ganti Pikiran Aktif Nah Karena Aktif Berlambatin Dulu Begitu Lambat Jadi Ketahuan Mana Pikiran Yang Perlu Dinotif Diperhatiin Mana Yang Dibiarin Aja Lewat Bagaimana Kalau Itu Menyangkut Anak Ada Ada Si Jurus Yang Ekstrim Kapanpun Ada Masalah Kalau Belum Bisa Melambatkannya Ada Jurus Maut Namanya Apa Dablek Dablek Itu Jurus Ekstrim Kalau Ngomong Apa Ya Dablek Kalau Mau Lebih Advan Nerimo Di Apain Aja Nah Kita Kan Mau Belajar Melihat Semua Itu Pelajaran Hidup Itu Gunanya Jalan Ma'rifah Selby Inquiry Ikro Jadi Kapanpun Ada Satu Ribet Itu Cepat Standing Itu Oh Ini Aktif Pikiran Lagi Aktif Lambatin Sekali Sekali Pakilah Jurus Dablek Perlu Berkapanpun Datang Yang ribet Itu Di situ Saatnya Kita Praktek Nah Gue Nggak Mau Pikirin Nongol Lagi Nyimpan Jangan Ditolok Batu Ya Kan Sebenarnya Itu Kenapa Kita Teliti Kayak Malam Malam Sebelum Apa Yang Paling Mengganggu Saya Sebenarnya Terganggu Apa Itu Kan Pikiran Aja Yang Rame Batin Dikasih Analogi Pera Bada Barata Yuda Jadi Itu Semua Konten Konten Experience Ya Syukur Syukur Nggak Tau Kita Sudah Pernah Membahas Kita Belajar Dari The Witness Jadi Salah Satu Apa Yang Modulasi Sifat Dari Kesadaran Dia The Witness Penyaksin Kalau Malam Ini Kan Kita Mau Sadari Pikiran Itu Objek Bukan Subjek Karena Pikiran Adalah Objek Nggak Usah Terlalu Serius Amat Sama Pikiran Belajar Untuk Menonton Bagi Saya Saya Suka Jelaskan Menonton Pikiran Itu Jangan Terlalu Ribet Sama Pikiran Itu Namanya La Ilaha La Ilaha La Ilaha La Ilaha La Ilaha Il Allah La Ilaha Il Allah Maka Itu Di Afirmasi Diulang Ulang Ditalkinkan Biar Sadat Ini Penjelasan Gimana Masih Berat Atau Gini Ada Orang Ada Orang Cerita Ke Saya Tete 10 Tahun Lalu Ceritanya Masih Itu Dan Saya Nggak Bantu Lagi Kenapa Dalam hati saya Ya kamu doya drama Si Emang doya drama Seperti hal yang gini Kemana Pikiran Diarahkan Kesitulah Energi Akan Dialirkan Jadi Semakin Kita Banyak Mengalirkan Pikiran Pikiran Berat Justru Akan Mengambil Energi Kita Justru Lebih Besarat Lagi Ya Makanya Kita Jangan Fokus Kesitu Dulu Pindahin Perhatian Kesubjek Ini Karena Sangking Mudahnya Kayak Gini Tete Saya Begini Nyari Nyari Sama Anak Saya 15 Menit Saya Begini Papa Nyari Apa Kacamata Itu Kacamatanya Ada Disitu Udah 15 Menit Nggak Nge Silahkan Ini Banyak Sebenarnya Nih Nggak Ada Yang Mau Nanya Nih Masih Malu Malu Mungkin Bang Baik Kembali Saya Mengingatkan Pada Ibu Bapak Jika Ada Pertanyaan Yang Hendak Disampaikan Silahkan Melalui Kolon Jet Atau Bisa Melalui Raise Hand Atau Ya Sebentar Sudah pada Paham Atau Sedang Menikmati Aliran Pikiran Mungkin Bang Tapi Ini Salah Sabto 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 Cocok Kayaknya Pak Sabto Nggak Memutar Mutar Lagi Kan Kajiannya Pak Mutar Mutar Sana Sini Gimana Pak Sabto Bismillah Alhamdulillah Kalau Kembali Tadi Bicara Tentang Kesadaran Bisa Kita Memikir Kita Menyadari Berarti Kalau Menyadari Kita Berpikir Ke arah Ke Badasis Sang Hidup Bisa Nggak Seperti Itu Artinya Kita Kalau Menyari Bahwa Kita Hidup Kan Hidup Kan Kembali Pikiran Kita Kementerian Pada Hidup Dengan Hidup Kita Sadar Bahwa Kita Di Hidup Kan Seperti Itu Suaranya Pas Terima Udah Sudah 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 Kembali Kalau Misalkan Tadi Dikatakan Tentang Kesadaran Bisa Nggak Di Apa Ya Istilahnya Kepada Kepada Kesisang Hidup Karena Kita Kan Bisa Melakukan Satu Itu Kita Mendengar Dan Segala Macam Karena Adanya Bisa Bisa Berimajinasi Dengan Berkira Artinya Kan Ada Ada Yang Hidup Yang Ada Disitu Ada Kembali Bahwa Kita Sadar Bahwa Yang Membuat Segala Sesuatu Menjadi Seperti Ini Sebiaknya Adalah Si Yang Hidup Itu Segala Sesuatu Yang Menjadi Gambar Ya Pertanya Pak Sabto Sang Hidup Itu Siapa Ya Jadi Allah Kan Kita Gak Mau Jawab Itu Sel Hidup Tadi Kan Penjelasan Tuh Tanpa Sang Hidup Badan Ini Mayat Iya Dong Membur Bawa Ke Tanah Kusur Kalau Di Jakarta Sekarang Kan Masih Ada Ini Pak Sakto Sang Hidup Tadi Saya Datang Dari Urayan Bapak Sang Hidup Itu Siapa Gak Kita Jawab Ketika Perhatian Kita Tiba-tiba Kesang Hidup Gak Lagi Pak Urayan Pikiran Gak Ada Pikiran Tiba-tiba Berhenti Kalau Kesadaran Atau Presen Itu Enggak ada Enggak ada Semua pengalaman Makanya Itu Subjek Aku Aku Dekat Kalau kita Coba deh Sekarang Referensikan Begitu Aku Dekat Ini Aku yang dimaksud Siapa Lebih dekat Dari Kurat Nah Aku Bersama Nah lama-lama Sabtonya Ilang gak Pak Gak ada lagi Karena Sosok Sabto itu Pikiran Deskripsi Tapi Ketika Kita Di dunia Ini Di dunia Panggung Sadi Wara Kita Masih Pakin Topeng Topeng Itu Ada Benarnya Kata Ari Buka Dulu Topeng Buka Dulu Topeng Ketika Sudah Topeng Dibuka Sisanya Dalam Bahasa Kur'an Namanya Fitrah Aku Dan Itu Damai Itu Bahagia Nah Ini Surat Tuhan Disuluh Inani Anommoh Sesuduh Aku Nyo La Ila Ila Anam Silahkan Mbak Muti Dulu Silahkan Mbak Buka Unmute Ya Bang Dabai Sudah Silahkan Assalamualaikum Pak Dabai Tadi Ngikutin Kan Ngikutin Kan Tadi Saya Pernah Membaca Suatu Apa Macam Yang saya Tertarik Dari Ruput Sepira Cakap Macam Ini Saya Transkrip Bahwa Hanya Kesadaran Itu Sendiri Yang Dapat Menyadarkan Maksudnya Kesadaran Itu Sendiri Yang Dapat Menyadarkan Kita Jadi Dalam Islamnya Hanya Tuhan Yang Dapat Mengenal Tuhan Jadi Saya Sebagai Manusia Ini Yang Tidak Kenal Tuhan Macam mana Saya Kenal Tuhan Macam mana Sang Kesadaran Yang Saya Yang Dalam Keadaan Tidur Dan Tidak Sadar Ini Dapat Menyadari Sang Kesadaran Yang Saya Ingin Tanyakan Macam mana Kiat Kiatnya Apa Karena Kita Macam Dalam Keadaan Deep Sleep Yang Tidak Akan Tapat Kita Wake up Dari Kita Punya Mimpi Itu Sampai Sang Kesadaran Yang Sadar Itu Sendiri Yang Membangunkan Kita Jadi Apa Yang Harus Kita Perbuat Saya Mengerti Saya Tidur Saya Bagaimana Saya Dapat Saya Harus Bangun Saya Bercoba Tapi Selalu Gagal Lalu Kembali Ke Mimpi Itu Ke Ilusi Itu Lagi Pukaran Roda Yang Tidak Ada Habis Habis Itu Itu Muti Mbak Muti Jangan Ditutup Dulu Ibu Dengar Suara Saya Dengar Ini Siapa Yang Mendengar Saya Tidak Usah Langsung Dijawab Tidak Usah Langsung Dijawab Now Saya Kamu Dengar Tidak Usah Langsung Dijawab Saya Hanya Kasih Serp Inquiry Kamu Dengar Suara Saya Ya Gitu Kan Ya Kan Siapa Ini Yang Mendengar Suara Suara Dame Yang Punya Diri Saya Sebagai Diri Saya Just Aware Sadari Aja Siapa Ini Yang Mendengar Suaranya Yang Hidup Pak Yang Mempunyai Nafas Contemplate Contemplate Now Saya Sendiri Siapa Ini Yang Mendenarik Siapa Ini Yang Bernapas Saya Bernafas Masuk Inhale Exhale Inhale Exhale Saya Menyadari Nafas Masuk Keluar Ini siapa Yang Bernapas Jadi saya No Word Saya Silent Nah The Moment You Silent No Makanya Tidak ada Aktifitas Pikiran Nah Seorang guru Akan Dilek You Are Dead Okay Gini Pak Jadi saya Maksudnya Saya harus Memastikan Perasaan Saya Atau Saya Menyadari Enggak Perasaan Itu Objek Pikiran Itu Objek Dimana Ada Objek Disitu Ada Yang Menyadari Oke Saya Masa Ini 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 Saya Mas Masih Merasa Terjebak Antara Yang Menyadari Yang Yang Sisa Dari Antara Objek Dengan Subjek Itu Masih Menyatu Macam Puter Puter Nah Itu 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 Masih Aktifitas Pikiran Jadi Dalam Kontek Begitu Saat Kita Perhatian Kepada Kesadaran Yang Menyadari Tiba-tiba Pikiran Tidak Aktif Saat Pikiran Tidak Aktif Kita Sebut Namanya Silent Saat Silent Itu Siapa Aku Hanya Dia Yang Mengenal Diri Nah Rupet Spira Nyebut Itu Being Aware Of Being Aware Hanya Kesadaran Yang Tau Kesadaran Kalau Dilan Sufi Namanya Hanya Tuhan Yang Tau Nah Kalau Sudah Begitu Siapa Aku Ya Kita Diam Aja Jadi Siapa Manusia Itu Kita Ya Kita Pakai Kalau Orang Yang Nanya Kita Ketemu Orang Yang Pada Umumnya Ya Manusia Itu Ada Badan Kita Cerita Pada Pikiran Ada Personality Begini Pak Maksudnya Oke Begini Pak Maksudnya Setelah Saya Melakukan Self-inquiry Itu kan Saya Sadar Bahwa Yang Topping-topping Saya Gitu kan Maksudnya Yang Saya Sebagai Objek Itu Terlalu Muncul Tapi Kadang-kadang Dalam Kehidupan Kita Kadang-kadang Nafsu Amarah Kita Tiba-tiba Meledak Tapi Kadang Ada Penyesalan Kita Balik lagi Apakah Yang Menuju Kepada Aku Sang Aku Sejati Apakah Memang Harus Kita Memang Setelah Menemukan Itu Kita Harus Lurus Maksudnya Maksudnya Tidak Ada Berbuat Kesalahan Lagi Tapi Gak Ada Lagi Istilah Bumyuti Gak Ada Lagi Istilah Kesalahan Kalau Sudah Sadar Aku Tapi Kadang-kadang Ada Perbuatan Kita Yang Gak Disenangi Orang Misalnya Gini Itu Beda Lagi Itu Bagaimana Kita Bijak Berinteraksi Itu Another Chapter Oke Ya Kalau Kita Merasa Gak Enak Ketika Orang Berpendapat Berarti Ada Di Diri Kita Yang Terganggu Itu Pikiran Itu Belum Sadar Sang Aku Kalau Masih Terintimidasi Belum Standing As Or Maksudnya Begini Kalau Yang Apa Itu Kan Kita Sebagai Manusia Ada Topik Kesedihan Siapa Manusia Itu Siapa Manusia Itu What Do You Mean Manusia Badan Bentar Dulu Manusia What Do You Mean Manusia Yang Mana Bukan Deskripsi Bukan Google Dari Google Bukan Jiwa Jiwa Perasaan Batin Bentar Dulu Badan Bukan Badan Bukan Kesedihan Pikiran Bukan Pikiran Bukan Perasaan Itu kan Aktivitas Ya Bukan Badan Bukan Pikiran Bukan Personality Bukan 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 Sampai Habis La 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 Neti 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 Sisanya Tidak Ada Lagi Apa Itu Aku Jangan Langsung Dijawab Oke Oke Saat Kita Tiba-tiba Terdiam Oh Ini Aku Itu Yang Disebut Standing As Awareness Nah Kadang-kadang Kita Menyadari I am Awareness Itself Itu Masih Ya Beberapa Saat Nah Lama-lama Kita Kita Buat Dia Lebih Lama Katakan Begitu Lebih Sering Itulah Gunanya Kalau di Islam Syariat Solat Lima Menit Sadar Sebagai Aku Ternyata Begitu Kita Jadi Peaceful Powerful Jadi Apapun Dinamika Emosi Orang Mikir Apa Tidak Terganggu Lagi Saat Kita Tidak Terganggu Oleh Pendapat Orang Tapi Kita Waspada Itu Namanya Takwa Kalau di Quran Bertak Waspado Kalau di Jawab Eling Waspado Masih Masih Disana Bumut Siap Lagi Dia Nah Nah Itu Yes Sering Sering Standing As Awareness Mbak Muti Mau kasih Nama itu Silent I am Being Aware Kolbu Apapun Namanya Yang penting I am Nanti Pelan-pelan Saat kita Masak Ngurusin Anak I am Aware Of Awareness Nah Pelan-pelan Nanti Aktivitas Pikiran Itu Nanti Melambat Pada Saat Pikiran Melambat Itu Seperti Pilimetrik Peluru Itu Tung Dia Tahan Peluru Apa Yang Lebih Cepat Daripada Pikiran Kalah Peluru Kecepatan Namanya Mind Attack Makanya Malam Ini Kita Bahas Mind Itu Objek Bukan Subjek Jadi Setiap Ada Problem Hidup Aku Sedih Who am I Saat Aku Sedih Nah Sering Sering Jadi Itu Mbak Muti Ya From Malaysia Dari Malaysia Tidak Indonesia Tapi Saya Lagi Domicilia Di Luar Negeri Oke Siap Thank you Milti Terima kasih Pak Sama-sama Penjelasannya Masih Ikutin Youtube Kan Selalu Pak Cuma Terima kasih Dengan Pak Dame Itu Walaupun Baca Buku Gitu Gak 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 Harus Ada Guru Memang Harus Terima kasih Pak Atas penjelasannya Di Youtube Di Instagram Alhamdulillah Sedikit banyak Terima kasih Terus-terus Ikut Biar lebih Standing Insya Allah Pak Saya Juga Masih ikut Kok Kelasnya Rupet Spira Ini kan Ada yang Terbaru Karena Karena Ingin melihat Bagaimana Beliau Menjawab Macam-macam Itu Bisa Lidiki Yana Silahkan Yana Sekarang Mbak Yana Mbak Yana Apakah Ketika Kita Sudah Dimakom Ini Disi Islam Sebetulnya Ini Sudah Dikenal Dalam Tasawuf Kalau Dari Perspektif Tasawuf Lalu Apa Bedanya Dengan Puasa Khusus Yang Saya Pahami Ini Apa Yang Khusus Berhusus Berarti Kita Betul-betul Bisa Menyaksikan Lintasan Pikiran Ketika Memihak Ego Istilahnya Ditahan Karena Sudah Mulai Menyadari Diri Sejati Jadi Tidak Jadi Muncul Tapi Saya Masih Bingung Kalau Dari Teks Teks Apa Bedanya Dengan Puasa Khusus Lalu Apakah Itu Sendiri Adalah Perjalanan Yang Tidak Bisa Dibaypas Berarti Kalau Puasa Itu Berarti Capaian Memang Ada Tiga Derajat Puasa Raga Lalu Khusus Dan Khusus Khusus Itu Harus Dilampaui Dan Itu Sejalan Dengan Penyelaman Kita Untuk Standing As Awareness Mungkin Itu Bang Mohon Penjelasan Ya Makasih Mbak Yana Jadi Kalau Sudah Sadar Sang Aku Tidak Ada Makom Lagi Mbak Yana Tidak Ada Lagi Mana Khusus Mana Khusus Melkus Tidak Ada Lagi Jadi Urayan Urayan Makom Itu Diperlukan Untuk Pemahaman Akal Gitu Misalnya Gini Nih Bak Ketika Misalnya Kan Saya Suka Bilang Waktu itu Pernah Diskusi Di Youtube Saya There is No There Gak Ada Di Sana Ya There is No There Ketika Saya Berdiri Di Satu Titik Saya Sadar Sebagai Badat Ya Kan Maka Gedung Itu Saya Sebut Di Sana Dari Sudut Pandang Badat Terus Saya Lihat Gedung Itu Begitu Saya Tutup Mata Gedung Itu Terbayang Di Benak Saya Terbayang Betul Nggak Ya Ya Nah Saat Saya Bukan Sebagai Badan Tapi Saya Sebagai Kesadaran Maka Gedung Itu Tidak Di Sana Lagi Dia Experience Aja Di Kesadaran Saya Juga Lama Memahami Saya Suka Kasih Analogi Itu Beberapa Itu Dari Beberapa Video Kan Kan Ada Lukisan Saya Kasih Gambar Gambar Membantu Katakanlah Ini Kelihatan Ya Teteh Kelihatan Ini Katakanlah Pemandangan Ya Jalan Gitu Nah Disini Ada Satu Orang Badan Sebagai Badan Ini Kan Kertas Kertas Ini Lukisan Cerita Kan Nah Disini Ada Orang Juga Mbak Yana Dari Sudut Pandang Ini Ya Ini Here Disini Betul Benar Mbak Yana Betul Nah Yang Ini Der Kan Iya Enggak Iya Dari Sudut Pandang Ini 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 Adalah Der Kan Jadi Di Sebulan Ini Ada Jarak Betul Betul Iya Enggak Aku Yang Ini Ini Kamu Gitu Ya Aku Disini Kamu Disana Betul Kalau Akunya Adalah Layar Kertas Ini Gimana Enggak Ada Semua Here Iya Akunya Kertas Gitu Itu Maksudnya Itu Namanya Sang Kesadaran Saya Itu Masih Apa Ya Masih Gamang Kebanyakan Belajar Agama Kali Jadi Sebetulnya Direct Path Itu Apa Seperti Membypass Semua Jadi Tapi Kan Bang Damai Sering Menyampaikan Juga Puasa Itu Bisa Sebagai Pintu Masuk Buat Standing Jadi Bagaimana Mendamaikan Dua Iya Kan Saya Juga Mengalami Yang Saya Juga Menghormati Kalau Orang Itu Masih Butuh Tahapan Tahapan Gak Apa Kan Dramanya Lebih Seru Gitu Iya Tapi Itu Masih Kenal Karena Itu Kan Misalnya Kayak Kajian Minggu Pagi Tari Pagi Retreat Minggu Pagi Itu Kita Pake Pendekatan Sufi Kalau Disitu Sufi Ibnu Robi Kalau Disini Kan Standing As Awareness Langsung Untuk Kesadarannya Nanti Yang Dengerin 50 Orang 200 Biarin Aja Karena Konten Ini Bukan Itu Semua Orang Karena Itu Semua Orang Jadi Tapi Saya Sendiri Juga Mengalami Pas Pas Tahapan Tahapan Itu Kalau Ada Yang Bertanya Dari Sudut Pandang Itu Saya Paham Tapi One Day Dia Butuh Langsung Ada Orang Tidak Pakai Tahapan Tahapan Sudah Ngebet Langsung Dari 4 Nah Sepertinya Era Sekarang Itu Perlu Dikanalkan Ini Karena Gulunya Udah Banyak Berjibun Di Di Internet Tol Buka Banyak Sekarang Bagi Mereka Yang Sungguh Sungguh Itu Akan Tetap Kalau Di Diskusi Dari Part Ini Kan Udah Nggak Ada Debat Nggak Menarik Lagi Sesat Menyesatkan Terus Oh Saya Rajin Tahajud Udah Nggak Ada Begitu Nah Kalau Misalnya Mbak Yana Kebanyakan Belajar Agama Itu Kalau Saya Di Fase Itu Saya Selidik Sebetulnya Kuas Ini Maksudnya Apa Ya Saya Selidik Jakat Apa Ya Baca Quran Kayak Misalnya Tadarusan Ramadan Kemana Itu Kan Kita Pretelin Gitu Ya Betul Jadi Jadi Yang Penting Saya Suka Bilang Apa Mengetahui Halo Bang Bang Dabainya Sepertinya Terpental Dibunggu Sebentar Ya Bu Oh Iya Kita Nunggu Beliau Masuk Kembali Ini Juga Saya Dihup Apa Suka Gimana Nurun Resetnya Tengah Tengah Oke Nggak Apa Sebentar Saya Hubungi Dulu Bang Dabainya Itu Udah Masuk Saya Udah Ada Teteh Oh Udah Saya Jadi Jadi Ini Aja Teteh Jadi Apa Co-host Lagi Sebentar Pak Burwanta Assalamualaikum Assalamualaikum Damai Silahkan Pak Burwanta Ini Mau Mohon Penjelasannya Tentang Untuk Kenapa Ya Bikir Dengan La Ilaha Allah Dengan Bersolawat Itu Kan Ada Yang Menyebut Apa Namanya Kalau Dengan Solawat Itu Ada Istilahnya Tidak Rawan Tersesat Atau Bahkan Apa Namanya Istilahnya Kalau Bersolawat Dengan Zikirlah Ilah Ilah Itu Konteks Direkpat Nya Atau Konteks Self Inquiry Nya Dimana Oke Makasih Pak Burwanta Jadi Pak Burwanta Dari Perspektif Tasawuf Itu Sudah Dibangun Struktur Semacam Doktrin Tasawuf Bahwa Kita Mengenal Allah Melalui Wasilah Rasulullah Safaat Ya kan Makanya Itu Kalimatnya Itu Jadi Salawat Allahumma Suri Allah Sayyidina Muhammad Lalu Kalau Dalam Konteks Dalam Konteks Dalam Konteks Rukun Islam Ada Kesaksian Kedua Wa'as Hadu Anna Muhammad Rasul Aku Bersaksi Muhammad Rasul Allah Baru Baru Dari Situ As Hadul Nabi Yah Ini Sudah Terbangun Struktur Dari Lama Kita Dapatnya Bahkan Dari Kecil Dan Itu Sudah Masuk Dalam Keyakinan Kita Tapi Di Antara Kita Banyak Yang Belum Melakukan Penyelidikan Sendiri Tentang Makna Itu Ya Tentu Saja Kita Butuh Guru Itu Yang Dimaksud Siapa Yang Dihadirkan Pada Kita Yang Lebih Menjadi Cahaya Keuntungan Cahaya Beneran Nah Pada Waktu Kita Selidiki Makna Sahadat Kedua Saja Mestinya Kita Juga Merenu Aku Aku Bersaksi Muhammad Rasul Itu Apa Ini Daerah 4 Ada Disinilah Mulai Ada Penjelasan Hakikat Apa sih Hakikat Muhammad Tentu Saja Bukan Jasad Fisiknya Yang disebut Muhammad Bin Abdullah Yang Diceritakan Pada Sejarah Sejarah Karena Kita Tidak Bisa Lihat Wajah Disitulah Para Sufi Lihat Membuka Urayan Ada Nur Muhammad Nah Kalau Sudah Mulai Kertas Sahu Nur Muhammad Itu Adalah Hakikat Insan Kami Yang Melibut Di alam Semesta Termasuk Ada Di Diri Kita Nah Di Diri Kita Hakikat Muhammad Itu Adalah Kol Hati Gimana Kita Bisa Terhukum Dengan Hati Melalui Darek Pak Itu Tadi Ketulusan Kejujuran Kesungguhan Pada Saat Kita Sudah Bisa Mencicipi Merasakan Berada Di Hati Disitulah Kita Ketemu Utusan Tuhan Ya Utusan Tuhan Hak Sempurna Membuat Kita Jadi Sangur Aku Terhubung Disitu Diri Kita Yang Ego Bisa Biar Hilang Jadi Safaat Itu Sesungguhnya Adalah Pada Saat Kita Terhubung Dengan Hati Kita Saat Kita Terhubung Dengan Hati Kita Kita Terhubung Dengan Sosok Sosok Yang Juga Dari Hati Nah Ketika Kita Bertemu Sosok Sosok Yang Juga Pake Hati Kita Ternyata Satu Tidak Beda Kalau Pak Kurwanto Pake Laptop Ini Ada 47 Orang Ada Waktu Nyalain Laptop Kan Ada Layar Screen Satu Begitu Nyalain Laptop Buka Zoom Ada 48 Gambar Gambarnya Beda 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 Tapi Ada Dalam Satu Layar Standing S Awareness Itu Kita Menyadari Layar Lagi Pak Sebelum Ada Gambar Gambar Ini Menampil Yang Ada Layar Top Iya Dong Gak Bisa Gambar Nomal Segini Gambar Ini Pun Sebenarnya Gambar Damai Gambar Teh Lilis Sebenarnya Layar Juga Nah Karena Itulah Pak Direct Part Ini Ngajarin Kita Nggak Usah Terlalu Banyak Teori Teori Pegangan Kita Pengalaman Langsung Tapi Bukan Kita Buang Kita Hancurkan Apa Yang Sudah Diajarkan Guru Kita Enggak Saya Selalu Sarankan Hormati Tapi Kalau Kita Belum Mengalami Langsung Itu Hanya Pengetahuan Kayak Google Gitu Di Google Apa Yang Nggak Ada Sekarang CGPT Youtube Tapi Itu Belum Jadi Direct Part Salah Satu Resiko Sekaligus Penghalang Adalah Terlalu Banyak Dogma Teteh Yaitu Yang Mbak Yana Tadi Susah Banget Untuk Menjadi Direct Part Jadi Jadi Makanya Kan Diwanti Wanti Itu Dari Tradisi Guru Nita Sampai Jangan Sosok Sudah Dapat Memang Kalau Kita Sosok Saya Anak Al-Hak Saya Sudah Standing Langsung Di Uji Ada Kolektor Datang Jadi Akhirnya Kita Tetap Humble Rendah Hati Tapi Kalau Saya Sendiri Kan Waktu Kita Bikin Program Ini Teteh Jadi Bunda Judis Ya Saya Sangat Menyadari Nggak Apa Yang Dengerin Tiga Orang Tiga Orang Aja Tapi Karena Saya Dari Dulu Nyari Ada Nggak Si Guru Ustadz Pastur Kiai Yang Ngomong Begini Langsung Tapi Masuk Akal Logik Ada Filosofinya Nggak Keluar Dari Teks Nggak Nyalain Orang Kan Ada Juga Ya Kayak Nyesatin Orang Semua Ini Kita Nggak Ada Nyesatin Orang Kita Hanya Bertanya Saya Nggak Ngalamin Itu Kalau Ada Orang Mengalaminya Lewat Tarekat Lewat Militas Hipnoterapi Munggu Intinya Saya Sudah Form Nggak Nggak Ada Kerat Itu Yang Penting Mau Pakai Jalur Tarekat Formal Silahkan Wah Saya Bisa Sendiri Ya Monggo Tapi Kan Nanti Akan Di Uji Oleh Kehidupan Itu Yang Saya Bilang Pengetahuan Begini Mesti Terbukti Dalam Hubungan Dengan Anak Keluarga Nganapin Mati Nganapin Politik Nganapin Saya Ketemu Anak-anak Muda Saya Nggak Langsung Ngomong Agama Dulu Pak Purwanto Ngomongin Logik Logikan Nggak Terima Mereka Agama Langsung Mereka Dengarnya Spiderman Batman Thor Gitu 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 Pak Purwanto Jadi Salawat Itu Penjelasan Itu Kayak Makong-makong Harus Itu Memang Dibuat Tertib Supaya Supaya Kita Tidak Sembarang Tapi Balik-balik Ke diri kita Hanya Lagi Apakah Aku Sudah Mengalami Ini Apakah Aku Sudah Membuktikan Ini Kan Tidak Bisa KGR Apa Cirinya Kalau Saya Sudah Mengalami Sudah Tidak Ada Keraguan Di Dalam Kelih Menenangkan Gitu Pak Purwanto Terima kasih Ingat Matelun Matelun Sama-sama Pak Purwanto Silahkan PT Alhamdulillah Harbihan Ini Sudah Menunjukkan 2021 Tapi Sepertinya Barangkali Ada Materi Yang Akan Disampaikan Oleh Memang Cukup Jadi Hari Ini Saya Mau Menegaskan Itu Pikiran Itu Bukan Subject Ya Objek Yang Di Observasi Memang Itu Kesadaran Yang Dirasakan Oleh Saya Sih Bang Ketika Sering Self Inquire Jadi Sering Diam Tapi Diam Bukan Diam Kosong Tapi Diam Menyadari Dia Takjub Memang Jadi sekarang Menyadari Objek Pikiran Itu Selalu Berubah Tapi Juga Pelan-pelan Menyadari Background Yang Menyadari Pikiran Itu Kokoh Itu Kalau Boleh Saya Bilang Itu Esensi Ayat Kursi Makanya Baca Ayat Kursi Setannya Kabur Bagi Yang Sadar Wah Setan Datang Makin Kencang Setannya Karena Baru Kata-kata Belum Belum Kekuasaan Kursi Kan Simbol Power Dan Setan Itu Bisa Dikatakan Pikiran Pikiran Kita Sendiri Yang Mengganggu Lempari Goda Goda Minal Jin Natiwanas Bentuknya Manusia Sama Bentuk Pikiran Jin Itu Bentuk Mental Existen Kalau Filsafat Jadi Jin Itu Mental Existen Alhamdulillah Sepertinya Kajian ini Cukupkan Sekian Saja Tinggal Prakteknya Mungkin ya Bang Untuk Mengalami Menyadari Bahwa Pikiran Itu Bukan Subjek Tapi Objek Yang Harus Kita Amati Dan Itu Banyak Banyak Yang Akan Terselesaikan Ketika Kita Menyadari Pikiran Itu Objek Betul Karena Semua Masalah Manusia Itu Dipikiran Betul Betul Bang Tapi Dengan Perasaanku Sama Ya Bang Satu Apa Namanya Mind Itu Mind Di Dalamnya Itu Ada Thought Ada Emotion Ada Feeling Ada Memory Imagination Jadi Mind Itu Batin Batin Yang Masih Aktif Nah Ketika Diselidiki Hakikat Mind Batin Itu Ternyata Kesadaran Jadi Ketika Ada Aktifitas Di Mind Dia Menjadi Objek Tapi Background Itu Apa Analogi Layar Dan Gambar Itu Membantu Layar Dan Film Saat Kita Nonton Di Xx1 Drama Misalnya Drama Sedih Teteh Ya Kan Wah Kebawa Emosi Terus Sebelah Kita Eh Itu Kan Cuman Layar Itu Kayak Mengingatkan Tapi Gak seru Lagi Kalau Gak sedih Ya Sudah Kalau Senang Dengan Dramanya Gak Apa Juga Jadi Tidak Apa Bersedih Ada Kesal Ada Marah Gak Usah Dihilauan Gak Usah Dihindari Itu Memang Sifat Pikiran Ketika Pikiran Beraktifitas Domina Jadi Perasaan Jadi Emosi Kalau Lebih Jadi Trauma Jadi Ego Yang Mengkristal Itu yang Makanya Iblis Iblis Itu kan Sekumpulan Setan-setan Menjadi Monster Kalau Sudah Begini Teman-teman Nanti Referensi Kita Dari Agama Itu Kitab Suci Itu Jadi Hidup Pak Sabto Oh Ini Maksudnya Takwa Oh Ini Maksudnya Setan Jadi Saat Kita Mengucapkan Jadi Ngerti Bukan Cuma Terjemahannya Ngerti Maksudnya Maksudnya Kita Kita Jadi Bajar Untuk Untuk Menur Dulu Untuk Mengamati Beri Perhatian Pada Subjek Bukan Pada Objek Karena Begitu Kita Beri Perhatian Pada Subjek Objek Berkurang Kekuatan Tidak Menggagung Kejalan Terima kasih Bapak Ibu Tete Mohon maaf Atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bang Dame Atas kajian malam ini Namun Seperti biasa Sebelum Kita mengakhiri Kajian malam ini Izinkan saya Membacakan Sedikit tulisan Yang mudah-mudahan Ini menjadi inspirasi Buat saya sendiri Pengingat Bismillahirrahmanirrahim Selama ini Aku seringkali Mengunjungi Pikiranku Seakan Pikiran Yang selalu Mengganggu Namun ternyata Akulah Yang sering Mengganggu Pikiranku Dengan rasa Tidak nyaman Berperasangka Pada yang Tidak semestinya Juga Ketidakharmonisan Yang ingin Kita hempaskan Setelah Berlatih Memulihkan jiwa Yang hanyut Dengan kesadaran Layar media sosial Serius pada sinyal Dan terhalang tembok Yang menjulang tinggi Hingga akhirnya Mengikis kewarasan Tanpa sadar Kita menjejali pikiran Dengan kekosongan Yang tak tuntas Keributan di luar Keributan di luar Sepertinya Belum juga Usai Hingga gelisah Tak jual berkesudahan Kita ciptakan Perang antara Opini di ruang Dalam kita Biar dikata Mengikuti Yang sedang Membumi Namun Semua itu Tidak bisa Membuat kita Berjengkrama Dengan semesta Apalagi menjadi Penawar larat Begitu tulisan malam ini Terima kasih banyak Bang Name Haturnuhun Pisan Kita jumpa Bulan depan Dengan Sending as awareness Point ke sembilan Bahasan yang Berbeda tentunya Dan terima kasih Kepada Ibu Bapak Yang selalu hadir Di kajian Kamana Semoga sehat selalu Haturnuhun Kita jumpa Minggu depan Terima kasih banyak Wabila Tawik Wulidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nuhun Terima kasih banyak